Pada selesai 8 Oktober 2064, pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah kembali meluncurkan serangga besar-besaran menyasar wilayah Israel. Meski demikian, militer rejimionis mengklaim tak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, IDF melaporkan Hezbollah meluncurkan sekitar 180 roket dari Lebanon ke Israel Utara. Serangan ini termasuk rentetan sekitar 25 proyektil yang ditembakkan pada malam hari ke Kiryat Simona. Menurut militer, beberapa roket berhasil dicegap, sementara proyektil lainnya yang berhasil lolos dari Iron Dome menghantam area tersebut. Meski demikian, IDF tak merinci kerusakan yang ditimbulkan dari serangan ini. Selain itu, tidak ada laporan cedera atau kematian. Setelah serangan itu, komando front dalam negeri IDF mengeluarkan perintah ketat di beberapa kota dekat Haifa. Ia melarang sekolah beroperasi di Kiryat Atta, Kiryat Bialik, Kiryat Yam, dan Kiryat Motsigin. Di lain sisi, Turner Israel juga melakukan beberapa serangan terhadap gedung-gedung Hezbollah. Mereka juga mengklaim hancurkan pos peluncuran rudal anti-tank di Lebanon Selatan.